Untuk pembuatan baked sosis cheese, disini kita butuhkan 4 adonan sweet dough atau roti manis. Untuk bahan filling, disini kita butuhkan sosis yang kita belah menjadi dua, seperti ini. Kita butuhkan pastry brush untuk olesan, dan terus saja kita membutuhkan baking pan. Langkah pertama, kita pipikan dulu adonan. Seperti ini, kemudian kita gabungkan. Kemudian di bagian atasnya kita oleskan dengan bahan olesan. Nah, setelah ini kita lakukan proses pengembangan terlebih dahulu sebelum kita menaruh topping di bagian atasnya. Kita akan kembali setelah proses pengembangan. Nah, ini dia adonan sosis cheese roll yang sudah dikembangkan. Sekarang kita tambahkan bahan topping di bagian atasnya. Selanjutnya kita akan panggang dengan suhu 180 hingga 190. Kita akan kembali setelah proses pengembangan. Nah, ini dia bake sosis cheese setelah melalui proses pengembangan. Sekarang waktunya kita sajikan di atas piring tadi. Nah, ini dia bake sosis cheese. Terima kasih telah menonton!